5.600 dolar untuk satu video. Balik lagi ke Jepang Uncensored. Informatif, menghibur, dan tanpa blur. Ronald nggak ada informatif, nggak ada menghibur, ya blur aja Ronald. Setelah minggu lalu, kita membahas grade apa saja sih yang ada di Jav. Indikator apa saja sih yang nentuin cewek Jav itu masuk di kelas apa. Nah, kali ini kita akan ngomongin 7 grade yang menentukan bayaran artis Jav. Kategori-kategorinya ya, dia bayarannya berapa, ini bayarannya berapa. Nah, lu kalau mau tahu nih aktris Jav favorit, lu bayarannya berapa? Nonton sampai habis nih, nonton sampai habis. Kalau bisa lu share, lu komen. Soalnya banyak banget informasi yang di internet itu berseliuran, nggak jelas gitu. Nah, makanya itu, untuk indikator yang jelas berapa bayaran mereka, kami itu mengambil data dari studio-studio besar, seperti Idea Pocket, Nudis, S1 Nomor Style, Attackers, Mium, 200 Gana, Suhu, Prestige, banyak banget loh pokoknya. Ini jari kaki juga, nggak bisa habis-habis untuk dihitungin. Penasaran kan? Nah, yang pertama itu, Tantai, San. Tantai? Hmm, Tantai. Udah masing lagi lah kalau yang ikutin channel kita ya. Nah, kalau Tantai itu kan baru debut. Barannya berapa sih? Itu sekitar 22.000 dolar, atau sekitar 330.000.000 satu movie, atau sampai ya, sampai 8.800.000 dolar, atau sekitar 130.000.000 rupiah. Anjir, satu film. Satu film, anjir. Bayangin. Iya kan? Lu kalau misalnya jadi artis biasa, San, paling artis biasa berapa sih? Iya. Bisa 500.000, ada yang 10.000.000, ada yang berapa. Ini lu udah langsung dapet 300.000.000. Tapi bisa, kan? Artis biasa gitu. Kalau syutingnya seribu episode, ya? Bisa. Yang kedua, ini nggak kalah. Ini namanya Kikaku Super A+. Mau tau Kikaku, liat juga ya di sini makanya. Liat juga. Nah, gimana Kikaku Super A+. Jadi Kikaku ini, dia itu sebenarnya udah pernah debutan, udah pernah Tantai. Tapi dia itu belum diingat sama orang-orang. Terus, tapi dia udah pernah nyelesain kontrak sama studio-studio gede. Jadi kayak baru Tantai langsung ikut kontrak gitu ya? Hmm, udah pernah itu. Masih fresh tapi, you know? Masih fresh. Berapa, now, bayarannya? Bayarannya? 7.000 dollar, coy. Udah, 105.000.000. Satu video? Satu video. Auto kaya. Iya, oke. Iya, kan? Jaf-jaf-jaf lebih dari TV, Bung. Lebih dari YouTube juga, anjir jaf. Bingung video sebelah ini. Kan lagi panas, kan? Oke, lanjut. Nah, berapa lagi? Yang ketiga, itu Kikaku Super A biasa. Nah, kalau tadi kan gue bilang nih, kalau misalnya Super A+, itu dia yang udah pernah debut, udah pernah Tantai. Nah, tapi dia itu masih belum diingat sama orang-orang. Tapi kalau yang A, dia ini udah diingat sama orang. Masih belum terlalu banyak, baru several movie atau beberapa film doang baru dia ikutin. Udah, tapi udah diingat orang. Udah diingat. 6.000 dollar atau sekitar 90 juta. Jadi, bedanya itu kira-kira 1.000 dollar. Hmm. Per kategori. Nah, lanjut lagi, Nol. Wah. Ini, satunya lagi nih, lebih, apa namanya? Lebih dikenal orang, Sen. Kikaku Super A. Eh, Kikaku A+, sorry. Kikaku A+, itu gimana, Sen? Kikaku A+. A+, Nah, di Kikaku A+, itu, mereka itu udah gak ada degree of freshness, Nol. Dia itu udah dikenal oleh para fans, dan dia itu udah, kita mau ngomongin, dia itu fresh atau enggak. Tapi yang kita ngomongin, dia itu udah terkenal aja. Itu, Nol. Itu sekitar, bayarannya, Nol. Itu sekitar 76 juta rupiah. 76 juta? 76 juta rupiah. Atau sekitar 5.600 dollar. Untuk satu video. Nah, gue sih curi gak, Nol? Yuami Kami, Akari Sumugi, Mifukada, ada di ini, Nol. Di geret yang ini. Jangan-jangan, Valeno juga gitu, Sen. Lo tau gak sih, Valeno itu channel baru, guys? Studio baru, sorry. Studio baru. Jadi dia itu, banyak banget ngambil orang-orang dari S1 No. 1. S1 No. 1? Iya. Muteki juga banyak yang diambil. Iya, amat suka mau-nya. Iya kan? Terus, siapa lagi, Nol? Sakit hati. Fansnya sakit hati. Marina Siwoto, iya kan? Itu, gue juga sakit hati. Gue ngefans juga, Marina. Karena mirip Akari sih, iya gak, Nol? Enggak. Gak bisa. Tadi kan, A+, ya kan? A+, ya kan? Sekarang yang A doang, Nol. A doang. A itu sekitar 4.400 dolar bayarannya. Atau 63 juta untuk satu movie. Dengan standarnya itu adalah mereka itu udah main di beberapa film dan terkenal aja, Nol. Jadi biasa aja gitu. Di bawah yang tadi aja. Jadi gak ada spesifikasi khusus. Jadi belum ada fans, Nol? Udah fans, tapi gak semeledak yang tadi. Jadi kayak Reona Kirishima gitu. Iya, Reona Kirishima. Ilang soal itu. Ilang itu Reona Kirishima. Gue suka banget anjur sama Reona Kirishima. Nah, lanjut lagi, Nol. Dari yang A kita ke yang B, ya Nol. Yang ke B. Gimana tuh yang B itu? Di grade yang B itu, ini adalah sekitar 40% artis job di sini, Nol. Di grade B. Paling banyak berarti? Itu paling banyak, 40% di sini. Dimana ini adalah mukanya cantik, tapi ya fansnya biasa aja. Dan dia namanya gak terkenal. Terkenal banget gitu, Nol. Mungkin yang jendrenya MILF kayak gitu, ya? Hmm, mungkin ya? Kalau gue feeling sih. Karena kan MILF itu cuma di Madonna doang, ya sih? Maennya. Gak ada di studio lain, cuy. Wah, aduh. Kayaknya gue kalah sama Suhu nih. Dia lebih banyak, Nol. Dia lebih banyak. Melalang lintang makan asem garam pejavan, Nes. Kemanisan. Iya, kemanisan. Itu gajinya, by the way, itu sekitar 3.500 dolar. Atau sekitar 51 juta rupiah, Nol. Itu bayangin, 51 juta rupiah. Dan yang terakhir, itu adalah grade C. 40% juga, Nol. 40% juga di grade C itu. Dengan spesifikasinya itu adalah sama kayak yang tadi. Yaitu mukanya cantik, punya fans yang biasa-biasa aja. Tapi mungkin dia punya kelebihan doang. Karena kelasnya dia dibawa yang tadi, Nol. Kelebihan itu mungkin desire seksualnya lebih tinggi. Atau keinginan seksualnya lebih tinggi. Tapi ya, muka kalah cantik. Tapi acting-nya jago ya, Sen, ya? Ya, acting-nya cuma acting-nya doang gitu. Gak ada kelebihannya seitu. Nah, itu sekitar bayarannya itu adalah 2.800 dolar, Nol. 2.800 dolar? Iya. Atau sekitar 35 juta lah itu. Sekitar segitu udah. Nah, ini sekarang pertanyaan pentingnya nih. Nih, lu nih, ya, perempuan. Kalau mau ikut artis Jav, tapi misalnya lu mungkin nggak merasa cantik gitu. Berapa sih bayarannya itu? Nah, kalau menurut data, dia itu cuma dapet setengahnya dari yang saya ini. 1.500 dolar? 1.500 dolar, Sen. Atau sekitar 20 juta. Kecil banget. Wah, gede lah, Sen. 20 juta, Sen. Satu film. Satu film. Satu film. Belum lagi kalau misalnya lu bisa dapet major studio, Sen. Studio-studio besar ya. Lu bisa langsung, lu tantai ya, kan? Bisa langsung dapet 300 juta. Balik ke Indo. Woy, artis Jav, artis Jav. Balikin gue, woy. Nah, gimana menurut kalian, kalau misalnya lu jadi paradigma kalian tentang artis Jav, komen di bawah. Iya. Nah, itu dari sudut-sudut besar sih. Lebih banyak lagi tuh, squatting-squatting bahkan yang ilegal tuh. Nah, itu yang bikin informasi simpang siur dan nggak sehat untuk industri Jav itu sendiri. Makanya kita mau ngasih data yang benar-benar berdasarkan survei penelitian orang sosiologis Jepang, seperti Profesor Nakamura, dan lain-lain. Nah, banyak yang ngasih informasi palsu. Apalagi di internet. Iya. Latar belakang S1, artis Jav. Bahkan lulus SMA aja banyak dengar, itu fun fact ya, kan? Parah, kan? Jadi, tolonglah kita bikin informasinya itu mind-blowing, tapi tetap berdasarkan fakta yang nyata, itu penting. Oke? Kayaknya segitu aja dulu ya. Kan udah tau kan? Mungkin bisa ngumpulin duit ya, kan? Bikin studio ya, kan? Atau kalian bisa tebak-tebakan harga aktris Jav yang disukain temen lu, ya kan? Atau kita main tebak-tebakan aja nanti. Yoi. Kita bikin video iseng-iseng, ya kan? Tebak gaji. Comment di bawah. Nah, mau siapa kita tebak gajinya, kan? Siap. Siap. Kita cariin deh referensinya yang bagus, ya. Oke? Oke gitu aja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax